Pemirsa Dinas Pendidikan Kota Bandung memperkenalkan buku berjudul Salah Ayap yang merupakan kumpulan cerpen karya anak-anak sekolah dasar terbaik di Kota Bandung. Proses pembuatan buku tersebut pemirsa merupakan hasil literasi para siswa SD melalui bimbingan oleh para pengawas dan juga penulis buku. Tulisan karya tersebut diharapkan dapat menambah minat baja tidak hanya kalangan pelajar, melainkan juga orang tua. Bertempat di kelasan Jalan Supratman Kota Bandung Dinas Pendidikan Kota Bandung meluncurkan buku berjudul Salah Ayam. Peluncuran yang dilakukan langsung oleh Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung ini mendapat apresiasi tinggi dari para orang tua siswa SD dan juga penulis buku. Kumpulan cerita pendek atau cerpen yang dikemas dalam sebuah buku merupakan hasil karya dari para murid SD yang memiliki kemampuan dan keterampilan dalam mengolah dan memahami apa yang dilihat sehingga menjadi sebuah karya tulis edukatif dan menyenangkan. Tulisan-tulisan terbaik tersebut kemudian dikumpulkan dan diolah kembali oleh seorang penulis buku sehingga tutur bahasa dan kalimatnya menjadi lebih enak dan mudah dipahami. Buku dengan judul Salah Ayam memiliki beragam cerita. Pihak Dinas Pendidikan Kota Bandung akan terus mendorong literasi tersebut sehingga tercipta berbagai karya yang bermutu dan mencerdaskan. Kota Bandung sangat mengapresiasi kegiatan launching peluncuran buku yang dilaksanakan pada ini karena tentu saja hal ini akan mempengaruhi kreativitas para peserta didik dan anak-anak sekolah yang memang memiliki kompetensi untuk mampu menulis dengan kegiatan literasi. Dan ini sangat positif karena bagaimanapun juga kegiatan literasi ini akan memberikan warna dan ada perkembangan ilmu pengetahuan di Kota Bandung khususnya. Tentu saja juga mempunyai partisipasi dari semua pihak sehingga kegiatan literasi ini menjadi sebuah kegiatan yang sangat positif bagi ilmu warga belajar ataupun warga Kota Bandung. Yang kepenulisan itu yang luar biasa dengan sesuai dengan ilmu pakemnya. Untuk konten ceritanya sendiri? Konten ceritanya sendiri itu bermacam-macam anak-anak itu dari kediknasan itu ada tiga tema yaitu kebersihan, penggunaan gawai, dan lingkungan. Kedepannya buku-buku seperti ini akan terus di... Rencananya pengenalan buku Salah Ayam ini akan digelar secara luas pada tanggal 6 September 2019 mendatang dalam bentuk workshop yang diikuti oleh 400-an anak SD berbakat sekota Bandung.